Sementara itu pemirsa cadangan minyak mentah Indonesia tercatat hanya sebesar 3,7 miliar barel atau 0,2 persen dari cadangan dunia dan diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 9 tahun. Dalam pelatihan proses bisnis hulu minyak dan gas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tashrif menyebutkan cadangan minyak mentah Indonesia hingga kini mencapai 3,7 miliar barel atau 0,2 persen cadangan minyak dunia. Angka ini disebutkan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih dari 9 tahun dengan asumsi tidak ditemukannya lagi temuan cadangan minyak baru. Sedangkan untuk gas bumi, cadangan di Indonesia mencapai 77 triliun kaki kubik atau 1,5 persen dari total cadangan dunia sehingga mampu memenuhi kebutuhan selama 22 tahun ke depan. Hal ini bukan tanpa alasan Menteri SD menyebutkan produksi migas di tanah air khususnya minyak cenderung menurun setiap tahunnya. Untuk itu pihaknya menerapkan sejumlah langkah strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan produksi migas nasional. Salah satu cara yang dilakukan untuk jangka pendek yakni mengoptimalkan produksi lapangan minyak yang sudah ada dengan melakukan pendekatan metode pengurusan minyak tindak lanjur. Cadangan minyak Indonesia tercatat masih ada 3,77 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari cadangan dunia. Umur cadangan terbukti minyak tersebut hanya sekitar 9 tahun dengan asumsi tidak ada lagi temuan cadangan baru. Sedangkan cadangan gas bumi pada posisi yang lebih baik, yaitu masih ada sebesar lebih dari 77 triliun kaki kubik atau 1,5 persen dari cadangan dunia. Umur cadangan terbukti gas tersebut rusak sampai 22 tahun dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru lagi. Sementara itu untuk strategi jangka panjang, pemerintah akan menerapkan eksploitasi yang lebih masif. Terlebih saat ini ada 42 proyek migas yang dimonitor secara insentif dan 4 diantaranya merupakan proyek strategis nasional. Pemerintah bersama Pertamina juga menargetkan untuk memproduksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030 mendatang.